Anthony Martial dipastikan keluar dari United Lagi-lagi ya Tottenham sempat unggul dan harus di comeback Chelsea bimbang untuk pembelian striker baru di Januari Siapa pemenang pemain Afrika terbaik di musim ini? Oke, selamat datang kembali di STB atau Sok Tau Bola di episode yang ke-8 Ya, sudah 8 episode? Tak terasa ya Oke, di video kali ini kita akan bahas beberapa pertandingan dan beberapa berita Yang sedang hype di Google Ada di Premier League, ada Tottenham yang dikalahkan oleh West Ham Mereka kalah 2-1 dari West Ham United Bermain sebagai tuan rumah, Tottenham harus mengakui kehebatan West Ham Tottenham, Tottenham Sempat unggul di babak pertama di menit 10 Kalau nggak salah si back mereka, si Christian Romero mencetak gol Dari situasi Cornell Dari umpan dari si Pedro Poro Dan ditanduk oleh si Romero ke pojok Sedangkan 2 gol West Ham Dicetak oleh si Bowen Yang memanfaatkan bola pantul, bola blok Tepatnya dari si Christian Romero Jadi situasinya itu, kalau nggak salah si Muhammad Kudus Melakukan syuting dan bolanya mantul ke kaki si Romero Dan Bowen kosong di sana Dan gol keduanya dicetak oleh si Jay Warpro Setelah back kiri Tottenham Si Udo Gio melakukan back pass yang kurang pass Back passnya kurang sampai kepada keeper Dan dia melakukan tendangan dan kena tihang Dan ditendang lagi Sepanjang laga Tottenham menguasai pertandingan Menguasai jalannya pertandingannya Mereka bermain dengan formasi 4-2-3-1 Son juga main di sana Ada Kulsepski juga Romero juga yang sudah kembali bisa main Setelah cedera kalau nggak salah ya Di beberapa pertandingan terakhir Sedangkan West Ham bermain dengan 4-3-3 Dengan Kudus juga ada di sana Sepanjang pertandingan West Ham hanya mengandalkan serangan-serangan balik Serta di akhir laga Mereka menekat intensitas mereka sedikit Karena Tottenham yang sudah mulai menurun memang Dan ya Selamat untuk West Ham United Bisa mengalahkan Tottenham Menurutku ini adalah Musim ini ya Merupakan permainan terbaik Tottenham dibandingkan 2-3 tahun terakhir Di 2 atau Ya 3 tahun terakhirlah Di jamannya Mourinho atau si Ya apa itu ya Mereka mencetak golnya itu Lebih dari ke serangan-serangan balik Karena memang mereka lebih ke main bertahan ya Dengan Son dan Harry Kane Sekarang di si pelatih Ponstekoglu Kalau gak salah namanya Mereka lebih ke bermain Bermain memang ya Melakukan wheel up Menguasai pertandingan Mencoba-mencoba dan Ya itu Bagus Bahkan di awal musim mereka sempat Menduduki kasta Pertama Premier League Namun Beberapa pemain cedera Itu bukti dari Kurangnya Kurang dalamnya Kurang dalamnya Sekuat ya Madison Romero Ya pemain-pemain intinya Cedera Atau tidak bisa bermain ya It's kembali ya Tottenham Yang dulu Tidak bisa berbuat banyak itu Ya segitu aja Untuk Tottenham ya Pertandingan lainnya Di Premier League Ada Everton yang Secara mengejutkan ya Ya menang 3-0 dari Newcastle United Newcastle juga Menguasai pertandingan ya Dengan ball position Hampir 60% ya Kalau gak salah Tetapi Mereka tidak bisa Menembus block press Yang dilakukan Everton Mereka hanya mampu Melakukan 3 shot on target ya Bahkan Satu diantaranya Lewat bola mati Si Almiron melakukan Tenangan bebas Ya Mereka tidak bisa Berbuat banyak Sedangkan Everton Meski bermain bertahan Mengandalkan serangan balik Tetapi Efektif Mereka melakukan serangan Dan serangan balik Dan Pasti Akan melakukan Finishing Meski keluar Atau on target Terbukti Mereka melakukan 6 on target Dan 3 diantaranya Bisa Ya Menembus keeper Newcastle Bahkan 3 goal Everton Dicetak di menit Akhir lah Menurutku ya Di menit Siapa saja tuh Ada Mcnale Ya Mcnale Mencetak goal di Menit 79 Terus Do Kore Striker mereka Mencetak Goal di menit 86 Dan Beto Mencetak goal di Menit 90 Plus 6 Ya At least Dari Newcastle Hanya Almiron Yang Menunjukkan Kelasnya ya Almiron Dan Gordon Pemain lainnya Tenggelam Isaac Juga Tidak kelihatan Di pertandingan itu Gelandangnya juga Tidak Begitu kelihatan Mereka Hanya memainkan Bola di Belakang ya 60% Itu hanya Mencoba Mencoba dan Tidak ya Keeper Everton juga Bermain Sangat Bagus ya Memblok Beberapa tendangan Yang Krusial Si Vickford Luar biasa Berita selanjutnya Ada Chelsea yang Katanya Bimbang Untuk Bursa transfer Di Januari Mereka Mempunyai 3 striker Ungku-ungku Yang sedang Cedera Proja Cadangan Cadangan Dan Si Siapa tuh Jackson Nicholas Jackson Yang Jadi intinya Sekarang Tetapi Jackson Juga Tidak Bisa Memberikan Kontribusi Yang Begitu Luar biasa Tidak Tidak Se Ya Ekspetasinya Kurang Kurang Membayar Jackson Memang Sudah mencetak 6 gol Dari Dari 10 laga Tetapi 3 golnya Itu Dicetak Dalam 1 pertandingan Berarti Dia Hanya Mencetak Di 4 Laga Dan 6 Laganya Dia Tidak Bisa Mencetak Gol Ya Chelsea Juga Dikabarkan Ingin Mempertajam Tetapi Kalau Mendatangkan Lagi Striker Katanya Akan Sangat Gemuk Terutama Di posisi Striker Ya Karena Sudah Ada 3 Pemain Kepat Mereka Juga Akan Mengeluarkan Salah Satu Dari 3 Itu Ya Ada Si Broja Si Jackson Dan Si Inkunku Yang Paling Berpotensi Ya Si Broja Ya Mungkin Bisa Diloan Dulu Dipinjamkan Dan Mendatangkan Ivan Tuni Yang Dikabarkan Mereka Ivan Tuninya Juga Akan Keluar Dari Brentford Dan Chelsea Juga Sedang Mengincar Striker Ya Pas Pas Ya Sedangkan United Terutama Rashford Anthony Martial Dan Simon Sedang Diisukan Bermasalah Dengan Eric Ten Hag Tidak Bisa Memberikan Performa Ya Sedang Unperforma Tiga Pemain Tersebut Martial Pasti Akan Dijual Menurutku Di Januari Kalau Bisa Di Musim Panas Sedangkan Mon Dan Rashford Akan Diberi Kesempatan Lagi Karena Mereka Berdua Juga Pemain Hebat Mungkin Karena Sedang Unperform Pom Saja Rashford Bahkan Di Musim Kemarin Kalau Gak Salah Top Skor United Kalau Gak Salah Dan Mon Juga Merupakan Pemain Yang Ya Pemain Yang Bagus Di Chelsea Main Inti Pederasi Sepak Bola Afrika Cap Cup Sudah Mengumumkan Bahwa Ada Tiga Sudah Mengumumkan Tiga Besar Untuk Pemain Terbaik Afrika Di Tahun Ini Yaitu Ada Mohamed Salah Yang Musim Kemarin Mencetak Hampir 30 Gol Dan 16 Asis Terus Ada Hakimi Yang Membawa Maroko Sampai Semipinal Dan Juara Juga Bersama Timnya Paris Saint Jerman Dan Si Victor Asimham Yang Juara Serie A Dan Top Score Paling Yang Bisa Didebatkan Pemain Lainnya Adalah Si Mahrej Yang Musim Kemarin Tribal Bersama Manchester City Tetapi Dia Agak Masuk Mane Juga Agak Masuk Karena Mungkin Bermain Di Liga Arab Undian Akan Dilakukan Pengumuman Akan Dilakukan Di Negara Maroko Oke Segitu Aja Oh Ada Ini Ada Untuk Sore Sore Nanti Ada Pertandingan Dari Liga 1 PSM Makassar Yang Akan Menjamu Bayangkara FC Raja Nenggolan Apakah Akan Main Dewa Juga Akan Main Melawan Bali Dan PSS Leman Yang Akan Melawan Rans Nusantara Oke Segitu Aja Bye